Halo teman-teman welcome back to my channel hari ini aku bikin muffin atau cupcake terserah mau dibilang apa ini ini cake ada di dalam cup kalau mau tahu cara bikinnya nonton video aku jangan di skip-skip tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali aku upload video baru kalian dapat notifikasinya ini dia Ayo kita mulai ini bahan-bahannya sebutir telur 30 gram gula pasir setengah sendok teh SP perempat sendok teh vanila ekstrak 125 gram tepung terigu 100 gram susu cair dan keju parut sesuai selera sama 1 sendok makan minyak goreng sekarang kita mulai ya pertama-tama telur satu butir kita masukkan di dalam wadah lalu gula pasir 30 gram tadi dan seperempat sendok teh SP sorry bukan bukan seperempat tadi ya setengah sendok teh SP nah kita mixer kalau enggak ada mixer bisa pakai whisk tapi agak lama kalau pakai mixer nih sebentar aja paling tiga menit sudah sampai berjejak jadi kita mixer sampai dia berjejak berjejak itu kira-kira warnanya lebih putih lalu kalau kita tuang atau kita colek itu dia enggak tumpah nah kalau sudah mulai berjejak itu kita bisa tambahkan vanilla ekstrak khusus untuk vanilla ekstrak ini bisa dilewatkan atau diskip atau diganti dengan vanili bubuk boleh juga supaya wangi dia nah kalau sudah itu kita bisa tambahkan dengan gula eh dengan tepung tepung dan susu cair jadi dimasukkan bergantian tepung sama susu cairnya secara bertahap nah masukkan secara bertahapnya ini sambil dimixir ya seperti yang ada di video ini kalian bisa contoh dimixir sampai gabung sampai rata terus dimasukkan lagi tepung masukkan lagi susu dimixir lagi kita lakukan hal yang sama sampai tepung dan susunya habis Oh ya kecepatan mixernya pakai di kecepatan satu saja jangan terlalu kencang secukupnya saja ini videonya aku cepetin ya jadi nampaknya seperti mixernya pakai kekuatan yang paling tinggi padahal pakai yang nomor satu ya videonya aku cepetin untuk mempercepat durasi nah kalau sudah kita tambahkan keju parut keju parut secukupnya kalau suka keju kasih keju yang banyak tapi kalau nggak terlalu suka keju ya kejunya juga bisa di skip nggak usah aja pakai keju Nah kita mixer lagi dengan kecepatan jangan kecepatan yang penuh ya kecepatannya satu aja ini ya seperti ini udah rata tambahkan satu sendok untuk makan minyak goreng lalu kita mixer lagi pakai kecepatan rendah saja sampai rata setelah rata kita bisa masukkan dalam cup bisa juga kalau mau pakai loyang ya kalau nggak ada cup tapi kalau ini kan konsepnya cupcake atau muffin jadi aku masukin ke dalam cup cari cup yang cantik masukin dalam cup lalu taburi keju biar bagus bagian atasnya nah ini digeprek-geprek supaya nggak ada angin di dalam jadi digeprek-geprek isi cupnya nggak boleh penuh karena kalau penuh nanti dia tumpah-tumpah hasilnya jelek karena nanti dia agak mengembang dikit di dalam oven kita oven kita panggang 190 derajat celcius api bawah selama 20 menit tapi sebelum kita panggang ovennya dipanasi dulu ya ini hasilnya sekitar 4 cup karena cup yang aku pakai besar kalau misalnya pakai cup yang kecil itu bisa jadi enam jadi kita taburi keju di atasnya kalau suka keju tabur yang banyak kalau nggak suka keju di nggak usah keju juga nggak papa atau mau pakai choco chip boleh juga jadi ini untuk bagian atas nih terserah mau pakai apa karena anak-anakku suka aku pakai keju jadi aku pakai yang keju yang banyak letakkan dalam tray lalu kita panggang seperti yang tadi aku bilang 190 derajat celcius api bawah selama 20 menit dalam keadaan ovennya sudah panas ya teman-teman jangan lupa digeprek-gebrek lagi biar nggak kopeng ya kita oven ini sudah matang hasilnya seperti ini hmm seperti ini oke teman-teman ini udah jadi yummy 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 selamat mencoba selamat memasak sampai disini dulu video aku sampai jumpa di video aku berikutnya jangan lupa subscribe like dan share tetaplah menjadi kamu yang luar biasa dan God bless you bye 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 Terima kasih.